Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kok gue punya feeling ya Kalian gak melihat gue tapi kalian lihat disini Ini sakit loh Saking sakitnya gue yakin Ini bukan benjol doang Tapi benda hidup, gue udah bisa ngerasain ada detak jantungnya Penasaran Gue penasaran sama anak muda zaman sekarang Mereka identiknya dengan galau Galau Penasaran banget gue Galau itu udah kayak ngetrend Gue penasaran banget sama orang yang galau di twitter Galau itu kan sedih Kenapa lu ngomongin sedih di twitter Men, gue kasih tau, galau itu seperti Maka kaos kaki yang bolong Gak enak, gak nyaman Kayak ada yang bolong Dan makanya memalukan, makanya jangan dipamerin Sekarang kalo misalnya kaos kaki bolong lu pamerin Mau dapet apa? Kaos kaki baru? Gak bakal Gak bakal dapet Justru kalo misalnya ada orang dateng ke gue Bro, kaos kaki buah bolong bro Ya gue bakal bilang, ya so what? Itu urusan lo, kaos kaki aja bolong gue diem-diem Mau pamer-pamer Noh lu pamer sama keluarga lu yang hebat-hebat Gue penasaran banget kenapa orang-orang suka galau Ternyata jawabannya satu Karena mereka pengen punya pacar Dari sekian banyak orang Banyak yang pengen kaya Banyak yang pengen jadi astronot Banyak yang pengen naik umroh Kenapa ngomongin umroh lagi? Bodo amat Tapi ini orang cuma pengen punya pacar Anak-anak Usmar Ismail Para penonton di TV Empat kata buat lo yang suka galau Cemen abis lo kampret Dan gue gak tau, gue penasaran banget Kenapa lo perhatiin deh Orang galau itu Dipada mereka galau Di masa hidupnya itu Mereka menjadi orang yang paling bijak ketika mereka galau Orang galau itu mendadak bijak Mutip-mutip wise words Everything that has a beginning Has an end Hashtag kode Minta ditanya banget Gue ngeliat, gue ajak Sampah banget nih Tapi gue tanya Kenapa lo sedih banget bro? Dan lo penasaran gak Dia jawabnya apa? Gak apa-apa bro Namanya juga hidup Emoticon, smiley Orang galau gak ngejawab pertanyaan gue Udah bikin gue kepo Tambah kepo lagi Dan yang ketiga mereka bohong Mana ada orang galau senyum-senyum Palingan itu senyum munafik Paling gak senyum juga Tapi gue penasaran banget sama orang galau Makanya kadang-kadang di Twitter Gue suka ngefollow satu orang Karena dia suka galau Ini orang galau banget Saking galau nya Avatar Twitternya juga galau Dia duduk di pantai Di foto dari belakang Ada matahari terbenam Di antara dia dengan matahari Ada tulisan Jauh Galau banget Tapi pernah dia nge-tweet sekali Nge-tweetnya gak galau Tapi gak penting banget Dia nge-tweetnya begini Oke Saatnya gue mandi Tweet macam apa ini? Gue gak peduli lu mau mandi apa kagak? Tapi setelah itu Karena gue penasaran Gue kepo Gue liatin Siapa tau ada TL nya berikutnya kan Ada yang punya sabun Hashtag kode Lupa yang gak ada Yang ada apa? Yang ada Di TL nya dia Ada empat belas orang nge-tweet Empat belas orang nge-tweet dia Empat belas orang setuju Dia buat mandi Kesannya ada orang Temen-temennya gitu Akhirnya dia move on juga bro Ayo Gosok Gosok Dan lebih gilanya lagi Ada yang nge-reply Ada yang reply begini Cowok Oke bro 15 menit lagi Gue dateng Ini reply macam apa nih? Kesannya dia bakal Lo udah mandi belum? Gue mau gosokannya nih Yuk Apa-apaan nih? Dan karena gue kepo Gue tweet juga Gue tanya Lo mau ngapain sih? Pake mandi-madi bareng segala? Dan lo penasaran jawabannya apa? Ya gapapalah Namanya juga hidup Emoticon smiley juga Tapi setidaknya gue tau Itu bukan senyum bohongan ya Itu adalah senyum Emoticon smiley juga bro Nama gue gitamungkas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dua kompor gas Makasih Makasih Om Indro Ya Mas Radit Dengan Pada set lo sendiri Relasi antara seorang komik Sama set yang begitu dia percaya Sehingga menyelamatkan lo hari ini Dan terlihat keren sekali Makasih Mas Radit Gek Aku sih simpel aja ya Tetep ekspresi kamu tuh juara banget Iya juara banget ya Terus pedenya gak nahan Kamu kepedean banget Gek Intinya kamu bikin aku mau nonton stand up comedy lagi Besok Makasih Bapak Uti Terima kasih